Dendem Sejagat Jilid 14 Diam-diam Biao Ki Siang Suin Hongim menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, sedang di luar wajahnya ia tetap bersikap tenang, sahutnya pelan, ciu hengtian, perubahan drastis semacam ini tak akan bisa diduga siapapun juga, yang bakal mati pada malaem ini pun masih merupakan tanda tanya besar, bila Liang Sim pun masih mampu berbicara, saat inilah merupakan saat yang paling baik bagimu untuk melepaskan kesesatan dan kembali ke jalan kebenaran, karena kau masih mempunyai kesempatan untuk menolong dirimu sendiri in Hongim kata si pedang ular perak ciu hengtian sinis. Hati bajik dan perasaan ulasmu itu lebih baik kau dermakan kepada sukma-sukma gentayangan di ala embaka nanti saja walaupun Biao Ki Siang Suin Hongim tahu kalau usahanya untuk menyadarkan kembali pemuda ini agar kembali ke jalan yang benar tak nanti menjadi kenyataan, namun satu-satunya jalan baginya. Sekarang adalah berusaha untuk mengulur waktu sebisanya sambil menunggu kedatanganku si Hong. Maka dengan sikap yang masih tetap tenang di Al-Qi Siang Suin Hongim berkata, Ciu hengtian, tahukah kau bahwa karma tetap berlaku bagi umat manusia, apakah kau tidak takut terhadap pembalasan karma di kemudian hari sekali lagi si pedang ular perak ciu hengtian tertawa seram? Heeh, 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 In Hongim, sekarang aku sudah mengetahui akan siasat busukmu itu, HMMM, HMMM, sayang percuma saja kau menanti, ku si Hong tak berlaku kembali lagi kemari mendengar perkataan itu paras muka Biao Ki Siang Suin Hongim segera berubah hebat, Tapi hanya sejenak kemudian telah pulih kembali seperti sedia kalah, kembali dia berkata, Sejak dulu sampai sekarang, kaum dujana tak ada yang bisa lolos dari keadilan dan kebenaran, hanya persoalannya, berbeda waktu belaka, cepat atau lambat akhirnya kau pasti akan terkena pembalasannya juga HMMM, In Hongim. Kematian sudah berada di depan mata, tapi kau masih sempat berkhutbah terus, HMMM.HMMM sungguh merupakan suatu perbuatan yang sangat menggelikan kini, Biao Ki Siang Suin Hongim betul-betul sudah merasa putus asa, tapi dia toh tak mau menyerah dengan begitu saja, kembali ujarnya, Pintu Buddha terbuka lebar bagi orang yang mau bertobat, lepaskan golok pemunuhmu dan bertobatlah atas dosa dan kesalahanmu, Aku harap kau suka berpikir tiga kali sebelum mengambil tindakan paras mukasi pedang ular tarak Chiu Heng Tian telah berubah menjadi mengerikan sekali, Kelicikan dan kebusukan sudah semakin menyelimuti wajahnya, suara tertawa dingin yang menggidikan hati sekali lagi bergemami menuni angkasa, Inho Him, kematian sudah berada di depan matamu, lebih baik padamkan saja keinginanmu itu heheheheheheh bagi manusia yang berpengalaman picik semaca, M kau juga ingin berkecimpungan dalam M dunia perselatan, HMMM. Pada hakikatnya perbuatan kalian itu benar-benar tak tahu diri. Terus terang saja ku beritahukan padamu, sejak setengah bulan berselang aku Chiu Heng Tian sudah menggabungkan diri dengan perkumpulan bansia kau kini, Kedudukanku adalah wakil ketua dari bansia kau, adapun kedatanganku sekarang adalah untuk melaksanakan perintah dari kau cukuguna menyelidiki asal mula munculnya suara nyanyian dari bunji koansu, Sekarang segala sesuatunya sudah ku terangkan sejelasnya kepadamu, aku rasa kalian pun boleh mampus dengan matlah, terpejam rapat. Heheheheh, sampai di situ sekali lagi dia perdengarkan suara tertawa liciknya yang penuh disertai dengan perasaan bangga. Dalam keadaan seperti ini, dia uki siang suhin hanim sudah benar-benar putus asa, Sekarang dia hanya bisa menyesali dirinya yang bermata tak berbiji sehingga terjebak dalam perangkap manusia durjana. Oh oh Tian, mengapa manusia-manusia durjana itu dibiarkan mi imper oleh kedudukan dan kesempatan untuk mi lakukan kejahatannya? Si pedang ular tarak Chiu Heng Tian segera tertawa seram dengan nada yang amat licik, In honim, tadi mengapa kalian ingin mengetahui siapakah kau cu kami itu setelah li berhenti sebentar? Dia melanjutkan, Heheheheh, bagaimanapun sebentar lagi kalian akan berangkat meninggalkan dunia ini, beritahu kepada. Kalian pun tak menjadi soal titik. Ketahuilah, kau cu dari bansia kau tak lain adalah istrinya bunji koansusi setan tua itu yang bernama Cheng Lan Hyang. Heheheheh, nama ini amat asing bukan bagi kalian? Tentunya kalian tak pernah menyangka bukan, kalau bunji koansusi yang dianggap sebagai jagoan oleh kalian ternyata punya bini? Padahal kalian mana tahu kalau bunji koansusi sesungguhnya adalah seorang manusia histeris yang menyeramkan betapa gusarnya Biao Ki Siang Suh In honim Ketika mendengar orang itu mencemooh dan menghina bunji koansu, sambil melotot besar bentaknya keras-keras, bocah keparat seciu, tutup bacotan jimu, seorang lelaki sejati boleh dibunuh pantang dihina, Seandainya kami laem ciaw pakas yang mati di tanganmu pada hari ini, sekalipun jadi setan kami tetap akan menyeretmu ke delaem neraka mencorong sinar keji dan buas dari balik mata pedang ular tarak ciu heng tian, serunya, in honim, sekarang serahkanlah nyawa kalian. Aku orang suciu akan siang malah menantikan kedatangan kalian sebagai setan iblis, tapi kalian mesti ingat, jika sebagai setan iblis sekali lagi kalian mampus, maka kalian akan berubah menjadi bayangan setan yang tak berakal bisa menipis kembali untuk selamanya, heheheheh, suara tertawa dingin yang menyeramkan kembali bergema menggetarkan sukma. Tubuh ciu heng tian bagaikan bayangan sukma menerjang maju ke muka, telapak tangan kanannya secepat kilat diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Di mana serangan tersebut dilancarkan, hawap pukulan yang maha dasyat disertai gerakan berputar segera meluncur ke muka bagaikan gulungan ombak samudera, pasir dan batu segera. Beterbangan memenuhi angkasa dan menerjang ke arah laem ciaw pak siang dengan sangat hebatnya. Tadi, laem ciaw pak siang telah menyaksikan kelihayan ilmu silat yang dimiliki ciu heng tian, maka begitu dilihatnya angin serangan yang maha dasyat itu meluncur datang, Serem tak mereka mi bentak keras kemudian bersama-sama melejit ke samping untuk menghindarkan diri. Sambil tertawa dingin teiba-tiba ciu heng tian mi mentangkan sepasang telapak tangannya ke kiri dan ke kanan, Dua gulung angin pukulan yang sangat hebat seperti hembusan angin topan, Dengan disertai suara desingan tajam yang mi mekihkan telinga langsung menyergap tubuh laem ciaw dan pak siang. Perubahan jurus serangan ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa, Jauh berbeda dengan jurus serangan pertama, selisih antara kedua buah serangan itu pun kecil sekali. Waktu itulah laem ciaw pak siang masih mi lambung di udara, dan belum sempat melayang turun ke atas tanah, Tau-tau gulungan angin pukulan yang menyesakan nafas telah meluncur tiba dengan hebatnya. Menghadapi ancaman yang begitu dasyatnya itu laem ciaw pak siang merasa amat terperanjat, Masing-masing pihak segera menggunakan jurus serangan yang paling hebat untuk melejit ke samping, Seluruh badannya segera berputar bagaikan gang singan, Secara drastik sekali mereka meloloskan diri dari ancaman maut tersebut. Sin-hang hawe e ciaw segera mi bentak nyaring begitu tubuhnya mencapai permukaan tanah, Tubuhnya yang tinggi besar itu dengan mi bawa gulungan angin yang kencang menerka em ke depan, Sepasang telapak tangannya dengan disertai gisingan angin tajam yang menggidikan hati secepat kilat melepaskan Tiga buah pukulan berantai ketubuh Ciu Heng Tian. Ketiga buah serangan itu dilancarkan dalam keadaan gusar, Kedasyatannya bukan alang kepalang. Begitu pukulannya dilepaskan, Seperti gelombang dasyat yang mengamuk di tengah samudera saja, Dengan hebatnya segera menggulung ke depan. Di pihak lain, Biao Ki Siang Surin Hoi Im pun melancarkan serangan dengan kepandaian saktinya pada saat yang bersamaan, Bayangan kaki, Pukulan tangan bagaikan jaring laba-laba mengurung musuhnya secara ketat dan rapat. Semua jurus serangan yang dasyat itu tertuju ke bagian-bagian tubuh yang Mi matikan di sekujur badan lawan, Bagaimanapun lihai Ciu Heng Tian, Dalam keadaan seperti ini buru-buru dia gunakan ilmu gerakan tubuh yang lihai untuk menghindarkan diri. Biao Ki Siang Surin Hoi Im tahu, Soal mati hidup dirinya adalah urusan kecil, Tapi nasib dunia perselatan merupakan masalah besar, Bila Mi Il Ka berdua tak bisa bertahan hingga kembalinya ku sehong, Sudah pasti sampai di akhirat pun Mi Il Ka akan menanggung penderitaan. Maka setelah Mi Im perdengarkan suara tertawa panjangnya yang mengenaskan, Angin pukulan serta bayangan kaki seperti angin puyuh menerjang tiada hentinya. Bila seseorang sudah dekat untuk beradu jiwa maka semua serangan yang dilancarkan otomatis memiliki kekuatan yang mengerikan. Dala MUAKTU singkat bayangan telapak tangan menyelimuti seluruh hangkasa, Sedemikian berlapis-lapisnya kekuatan serangan itu hingga hampir setiap ruang kosong tertutup rapat. Diteter secara ganas dan dasyat oleh Lam Chiao Pak Siang, Si pedang ular perak Chiu Heng Tian terdesak mundur berulang kali, Lama-kelamaan kejadian ini Mi bangkitkan sifat buasnya. Mendadak ia mendungakan kepalanya dan Mi perdengarkan suara pekekan keras yang Mi betut sukma. Dengan cepat ia mengimpun tenaga tai ikun Goan Hikangnya yang maha dasyat itu kedalaan telapak tangannya. Segulung demi segulung tenaga pukulan yang dalam bagaikan samudra Mi luncur ke depan, Dalam waktu singkat udara di sekeliling tempat itu sudah berubah menjadi panas menyengat badan. Sepuluh gebrakan kemudian walaupun ilmu silat yang dimiliki Biao Ki Siang Soe In Hon Im sangat lihai, Namun semua gerakannya terhadang oleh hawa murni yang dipancarkan Chiu Heng Tian sehingga semua kelihayannya tak sanggup dipancarkan. Sebaliknya, Chiu Heng Tian yang khusus meneterin Hon Im justru makin menyerang semakin menghebat, Serangan demi serangannya yang dasyat memaksain Hon Im mundur terus tiada hentinya, Bahkan keselamatan jiwanya makin terancam. Sementara itu Sin Hang Hwe E Chiaului Ki yang terlibat pula didala M pertarungan itu secara diam. Dia M telah menghimpun pula tenaga dalam yang dimilikinya, Dia telah mengeluarkan ilmu Cheng Pit Keng yang paling diandalkan seumur hidupnya untuk melakukan perlawanan. Tampak sepasang lengannya mim besar satu kali lipat, Di balik warna merah muncul warna kehita M hitaman yang amat mengerikan, Diiringi bentakan nyaring, mendadak sepasang lengannya didorong ke muka secara aneh, Segulung angin kencang yang berputar dengan cepatnya meluncur ketubuh lawan. Si pedang ular tarak Ciu Heng Tian segera meningkatkan kuas padaannya Begitu menyaksikan sepasang lengan Sin Hang Hwe E Chiaului berubah menjadi hitam limbeng kaka, Ia tahu serangan yang dilancarkan itu sudah pasti amat beracun dan mematikan. Baru saja ingatan tersebut melintas lewat dala M menaka Ciu Heng Tian, Angin pukulan yang menyesakan nafas itu bagaikan jaring langit dan perangkap bumi mi luncur ke depan dan mengurung seluruh tubuhnya rapat-rapat. Di am-di am-Ciu Heng Tian merasa terkesiap, Ia tak mengira kalau kepandaian silat yang dimiliki La M Chiaw Paks yang sudah mencapai taraf yang begitu hebatnya, Tanpa terasa hawa napsu mim bunuhnya berkobar. Di am-di am hawahi kang tai ih kun go an sin kangnya dikerahkan mencapai 10 bagian, Kemudian sepasang tangannya digetarkan semakin kencang, Mim maksa beliau kis yang suhin hongim menjadi keteter hebat dan keadaannya makin mengenaskan. Ketika angin pukulan Cheng Pit Kang yang dilancarkan Sin Hang Hwe E Chiaului Ki menyentuh satu dipa di depan badan Ciu Heng Tian, Tau-tau dia seperti merasa mim bentur di atas sebuah dinding baja yang tak berwujud yang amat kuat, Ternyata daya kekuatannya tak sanggup menerjang lebih ke depan. Bela A.M.M. terdengar bunyi benturan keras yang mi mekihkan telinga bergema mi mecahak keheningan, Ternaga pukulan maha dasyat yang dilontarkan oleh Sin Hang Hwe E Chiaului Ki itu tau-tau sudah dipunahkan hingga tak berbekas oleh angin pukulan tai ih kun go an hikang yang tak berwujud dari Ciu Heng Tian. Menyusul kemudian terdengarlah suara pekekan ngeri yang mi milukan hati bergemami menuhi seluruh angkasa. Tubuh Sin Hang Hwe E Chiaului Ki yang tinggi besar itu bagaikan layang-layang yang putus tali segera mencelat sejauh tiga kaki dengan nadi yang putus, Darah segar mi mancar keluar dari lubang idranya, ia mati secara mengenaskan. Begitulah seorang pendekar sejati akhirnya harus berpulang ke ala embaka karena diangiaya dan dicelakai oleh seorang manusia laknat yang berhati busuk. Mendadak sekali lagi terdengar suara pekekan keras yang mi imbetut sukma bergemami menuhi angkasa, Di auki siang suh In Hong Im bagaikan gulungan angin berpusing menerjang maju ke samping tubuh Ciu Heng Tian, Sepasang telapak tangannya yang penuh dengan tenaga dalam segera melancarkan bacokan dari suatu sudut yang aneh sekali. Di mana serangan dari In Hong Im dilancarkan, beberapa gulung angin pukulan yang tajam diiringi suara desingan Taja M telah mi luncur ke depan dan menerjang tubuh Ciu Heng Tian. Betapa sedih dan hancurnya perasaan bi auki siang suh In Hong Im setelah menyaksikan adik angkatnya mati secara mengenaskan, Sambil menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya, dengan mi impergunakan jurus serangan yang paling tangguh dia lepaskan serangan mi matikan. Sedemikian diasyatnya serangan itu, ibaratnya bendungan yang jebol diterjangain si nyurbah. Si pedang ular tarak Ciu Heng Tian tak pernah mengira kalau jurus serangan yang dilancarkan oleh In Hong Im bisa sedemikian cepatnya, lagi pula arah serangannya adalah bagian tubuh yang harus diselamatkan, padahal tenaga dalamnya waktu itu belung sempat terhimpun kembali. Segulung angin pukulan yang dasyat dan menyesakan napas seperti ambruknya bukit Taisan segera menekan ke atas kepalanya. Kontan dia merasakan kepalanya menjadi pusing tujuh keliling, nadinya seperti mim beng kakak besar, sakitnya bukan kepalang. Tak terlukiskan rasa terkesiap dalam hati Ciu Heng Tian, buru-buru sepasang tangannya disilangkan kemudian diiringi bentakan gusar mendadak sepasang tangannya didorong ke muka. Laak tanda selu suatu mi mecahkan keheningan. Benturan. Nyaring. Segera. Bergema. Angin pukulan Taja M segera berputar kencang sambil menimbulkan suara desingan Taja M, dengan cepatnya hembusan angin itu di mi mancar ki empat penjuru. Ciu Heng Tian merasakan kuda-kudanya tergempur, dengan sempoyong anda mundur sejauh tiga-empat langkah, wajahnya berubah menjadi pucat tia seperti mayat. Biao Ki Siang Soe In Hon Him sendiri pun kena dilemparkan tubuhnya sejauh satu kaki lebih, tapi ketika terjatuh kembali ke tanah ia berdiri tegak dengan tubuh kaku. Kulit wajahnya segera mengejang keras dengan pancaran garis-garis kebencian yang dalam, rambutnya terurai kalut, metunya merah mimbara sehingga keadaannya tampak sangat mengerikan. Si pedang ular perak Ciu Heng Tian tertawa seram, katanya dengan suwata yang dingin, In Honi El En, sebenarnya aku orang si Ciu hendak menghabisi nyawamu dengan begitu saja, heeh, 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 tapi sekarang aku telah merubah maksudku semula, Aku hendak menyuruh kau untuk merasakan siksaan yang paling keji lebih dulu sebelum mampu secara mengerikan Biao Ki Siang Soe In Hon Him tahu kalau kekuatan yang dimilikinya sudah punah. Nadi yang berada di dalam tubuhnya telah mimbengkak besar seperti mau meledak, sementara hawa darah yang bergolak dalam dadanya mimbuat dia tak sanggup untuk menghimpun sedikit tenaga pun. Apalah yang bisa dilakukan sekarang tak lebih hanyalah milototkan sepasang matanya yang merah mimbara dengan penuh kebencian. Si pedang ular perak Ciu Heng Tian segera menunjukkan wajah seram dan buasnya yang mengerikan, lalu sambil senyum tak senyum dia berkata, In Hon Him, mungkin kau pernah mendengar bukan bahwa di dalam ilmu silat terdapat semacam ilmu yang disebut KHA Im Chiok Mohat, Ilmu mimbalikan adi, bukan? Begitu mendengar ucapan tersebut, paras muka Biao Ki Siang Soe In Hon Him segera berubah menjadi pucat pias dan makin mengerikan. Sekali lagi si pedang ular perak Ciu Heng Tian tertawa seram, Heeh, 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 bagaimana? Apakah kau pun mimahami kepandayan semacam ini seluruh badan Biao Ki Siang Soe In Hon Him sudah lemas tak bertenaga, dia hanya bisa menerima cemohan dan penghinaan. Manusia laknat itu dengan pasrah, ia betul-betul putus asa dan tidak kami mempunyai harapan lagi untuk meloloskan diri. Mendadak Ciu Heng Tian mendungakan kepalanya dan tertawa seram, suara tertawanya bagaikan tangisan setan, seperti juga suara lolongan setigala hingga kedengarannya amat menusuk pendengaran. Di tengah gelaka tertawanya itu, tubuhnya seperti bayangan Sukma segera menerjang ke muka dan berhenti di samping kiri Biao Ki Siang Soe In Hon Him, kelima jari tangan kanannya dipentangkan lebar-lebar, kemudian secara beruntunmi lepaskan serang kai on totokan berantai. Gerak serangannya aneh tapi cepat, sekalipun In Hon Him berada dalam keadaan sehat juga jangan harap bisa menghindarkan diri. Apalagi isi perutnya sekarang sudah menderita luka dalam yang amat parah, sakitnya bukan alang kepala sudah barang tentu ia tak dapat mi loloskan dari-dari ancaman tersebut. Tak ampun lagi semua ancamannya segera bersarang di atas badannya. Begitu berhasil menotok semua jalan darah dan urat penting di tubuh In Hon Him, Ciu Heng Tian segera menggerakkan telapaka tangan kirinya mi buat musuhnya roboh terkapar kembali. Mi mandangi lawannya yang terkapar, si pedang ular tarak Ciu Heng Tian tertawa seram. Heeh, heeh, heeh. In Hon Him, sekarang kau boleh rasakan siksaan yang paling keji di dunia ini, kemudian nantikanlah nadi-nadi memi ledak sebelum ajalmu tiba. Haaah, 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 inilah akhir yang akan kau alami terhajar oleh totokan berantai dari Ciu Heng Tian tersebut. Biao Ki Siang Soe In Hon Him merasakan seluruh aurat nadi di dalam tubuhnya mililit menjadi satu, peredaran darahnya berbalik sehingga menyumbat jalan darahnya, sementara aliran hawa panas mengalir terbalik dan menerjang ke atas otak. Seketika itu juga dia merasakan seluruh badannya mengejang keras, seolah-olah terdapat beribu-ribu ekor ulat dan semut yang menggigit di sekujur badannya, selain gatal sakit juga amat menyiksa badan. Penderitaan semaca M itu padahal kekatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata, seperti ada sebilah pedang tajam yang sedang menyong ke L setiap bagian badannya. Peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran mim basai seluruh badannya, metu yang mim belalak besar kini hampir melotot keluar, muka yang pucat pun berubah semakin mengerikan. Tapi dia masih berusaha keras untuk menahan penderitaan dan siksaan yang maha dasyat itu, sebab dia tak ingin merintih serta menunjukkan kelemahannya di depan musuhnya. Si pedang ular tarak Chiu Heng Tian betul-betul berhati buas dan kejam mi lebih binatang, melihat musuhnya tersiksa, dia malah makin kegirangan, sambil tertawa keji katanya dingin menyeramkan, Inhonim, sekarang aku akan memotongi semua otot di dalam badan agar saat kematian yang bakal merengut nyawamu makin panjang, tapi juga akan menambah siksaan yang akan menggelas tubuhmu. Hehehe Sraya berkata, ia lantas melolos pedang ular peraknya dari tunggung, kemudian di antara berkelebatnya cahaya tajam, meta pedang yang tajam itu bekeria keras mim bertoti semua otot dalam tubuh Inhonim. Bayangkan saja betapa menderitanya Inhonim menghadapi siksaan brutal seperti itu, tapi dia tidak mengeluarkan sedikit suara pun, meski badahnya gemetar keras, darah mengucur deras, namun ia tetap mim pertahankan diri dengan sekuat tenaga. Dalam waktu singkat, Inhonim telah berubah menjadi manusia darah, wajahnya lebih pucat daripada mayat. Penderitaan yang menyiksa tubuhnya sekarang betul-betul sukar dilukiskan dengan kata-kata, ia sampai berguling-gulingan di atas tanah untuk menahan penderitaan tersebut. Sayangnya, gerakan itu bukan saja tidak mengurangi penderitaannya, malah sebaliknya justru menembah hebat penderitaan. Si pedang ular perak Chiu Heng Tian segera menarik kembali pedangnya dan tertawa seram. Hehehe, hehehe Inhonim, sekarang kau pasti telah menikmati kebahagiaan bukan? Nah aku boleh mim beritahukan kepadamu, apa yang kau rasakan sekarang baru suatu permulaan, kenikmatan yang lebih mengasihkan justru akan kau rasakan di belakang nanti. Kemudian setelah tertawa dingin dan melanjutkan, silahkan berbaring di sini sambil merasakan kenikmatan hidup, maaf aku orang si Chiu tak bisa menemani lebih lama diiringi suara tertawa yang amat nyaring, bayangan tubuh Chiu Heng Tian berkelabat di udara dan lenyap tak berbekas. Yeaa, apa yang dikatakan memang benar nasib tragis dari Inhonim memang masih berada di belakang. Tatkala bayangan iblis dari Chiu Heng Tian sudah lenyap dari pandangan mata, penderitaan yang menyerang tubuhnya ternyata beratus kali lipat lebih dasyat. Ia mulai mim perdengarkan suara pekekan keras bagaikan binatang yang terluka, begitu mengenaskan, begitu menusuk pendengaran. Sambil menjerit dan berguling dan mencoba untuk mengurangi penderitaan, tapi rasa sakit makin mengurung dirinya, bahkan makin lama semakin dasyat dan hebat. Penderitaan yang makin lama semakin menghebat ini, mim buat ia tak sanggup untuk menahan lebih jauh, dia pun merasakan daya tekanan yang menghimpit tubuhnya makin dasyat seperti hendak menghimpitnya menjadi cairan darah, seperti hendak menirmukan badannya dan menghancurkannya menjadi beribu-ribu keping. Penderitaan semaca M ini sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Tapi Biao Ki Siang Soe In Hong In masih tetap mim pergunakan kecerdasan otaknya serta kemauan yang besar untuk menahan penderitaan tersebut dengan sepenuhi tenaga. Kekuatan apakah yang sebenarnya menunjang dia sehingga mim buat In Hong In sanggup untuk mim pertahankan diri? Itulah Ku Si Hong, dendam Ku Sumat serta nasib dunia perselatan di masa mendatang. Bagaimanapun juga, dia berusaha keras untuk mim pertahankan diri, menahan diri sehingga Ku Si Hong balik ke sana dan menceritakan segala sesuatunya kepada permuda itu, kemudian ia baru bisa meninggalkan dunia yang fana ini untuk kembali ke ala embaka. Ia tak ingin cepat-cepat menghabisi nyawanya, sebab ia tahu betapa pentingnya arti kehidupan yang tak seberapa lama itu bagi semua orang, ia buat keselamatan dunia perselatan. Seandainya ia sampai mati, maka semua rahasia besar itu akan dibawa masuk ke liang kubur, itu berarti manusia laknat Chiu Heng Tian akan merajalila, keselamatanku Si Hong akan terancan, dan nasib dunia perselatan bisa terjatuh ke tangan mereka. Sungguh pun tersiksa hebat, ia bertekad untuk mim pertahankan diri selama mungkin, syukur kalau bisa menanti hingga Ku Si Hong kembali ke sana. Sementara itu Ku Si Hong dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang paling sempurna mengejar bayangan manusia tersebut sepenuh tenaga, sedemikian cepatnya ia bergerak, dalam sekilas pandangan saja sudah lenyap di balik kegelapan sana. Tapi gerakan tubuh orang itu pun tak kalah cepatnya, hanya di dalam beberapa kali lompatan, ia sudah hilang di balik kegelapan sana bagaikan segulung asap. Ku Si Hong yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat, pikirnya, orang-orang yang tergabung dalam perkumpulan bansia kau benar-benar tak boleh dipandang enteng, ditinjau dari ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang ini, jelas ia merupakan jago kelas satu di dalam dunia persilatan, tak heran perkumpulan Tik Yong Pang dan Jian Kahi Pang yang amat besar pun bersedia menerima perintah dari bansia kau. Sebelum meninggal suhu pernah berkata kalau si perempuan terkutuk Cheng Lan Hi yang telah berhasil mendapatkan sejilid kitab bansia cingkeng, ucapan itu jelas bukan gertak sambel belaka, itu berarti ilmu silat yang dimilikinya pasti lihai sekali. Di samping itu kedua orang murid murtad suhu sudah pasti akan mim bantu perbuatan Cheng Lan Hi yang pula, AAAI untuk menghadapi kekuatan yang begitu besar, mustahil aku bisa bekerja sendiri. Entah Chiu Heng Tian bersedia untuk mim bantuku atau tidak? Bila ia bisa mim bantu usahaku, tak lama kemudian siluman eh siluman en iblis itu tentu bisa ditaklukan walaupun dalam em benaknya dipenuhi oleh pelbagai macam em pikiran, namun gerakan tubuhnya sama sekali tidak mengendor, malahan makin lama semakin cepat, akhirnya dia seperti tak menyentuh tanah saja, bagaikan burung elang yang terbang di angkasa, tubuhnya bergerak ke depan dengan kecepatan tinggi. Tenaga dalam yang dimilikinya sekarang telah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa, apalagi tenaga murni itu sudah saling bergabung dengan tenaga indan yang dalam badannya, maka hawa murni tersebut dapat beredar tiada hentinya bagaikan. Gulungan ombak yang saling mengejar di tengah samudera, seolah-olah bersambung tiada hentinya. Kurang lebih setengah perminuman di kemudian, dari jarak seratus kaki Ku Sihang telah berhasil memperkecil jaraknya menjadi beberapa puluh kaki, sementara seratus kaki di hadapannya terbentang sebuah hutan yang amat lebat. Bayangan manusia yang berlarian di depan itu nampak amat terperanjat sekali sewaktu dilihatnya Ku Sihang telah mengejar semakin dekat, padahal dia menganggap ilmu meringankan tubuh yang dilikinya sekarang sudah terhitung jago kelas 1 dalam dunia persilatan, malah dalam perguruannya pun dia cuma kalah dengan kau cunya, dua orang penanggung jawab serta wakil ketuanya. Ku Sihang takut kalau orang yang berada di hadapannya itu keburu masuk ke dalam em hutan, ia segera berteriak keras, setan kaparat yang berada di depan, Tadi kau masih berani berbicara sesumbar mengapa saat ini malah kabur terbirit-birit hanya dalam waktu singkat bayangan manusia yang berada di depan itu sudah berada 30 kaki dari hutan. Terdengar bayangan manusia yang berada di depan itu Mim perdengarkan suara tertawa anehnya yang menyeramkan, begitu suara tertawa berkumandang dalam em dua tiga kali lompatan saja badannya sudah Mim lompat 10 kaki lebih ke depan. Sekarang Ku Sihang sudah berada 10 kaki di belakangnya, Mim linat ini dia menjadi panik, sambil Mim bentak keras kecepatan badannya ditingkatkan, bagaikan seekor burung ala palak badannya menerka M ke bawah dengan dasyat. Sesungguhnya bayangan manusia yang berada di depan itu bukan berniat masuk ke dalam em hutan, melainkan cuma menjalankan siasat busuknya untuk menjebak lawan, maka sewaktu badannya Mim lompat ke depan untuk kedua kalinya, mendadak ia menghentikan gerakan badannya, kaki kirinya Mim buat gerakan setengah lingkaran, secara lincah badannya telah berputar kembali. Pada saat itulah secara kebetulan Ku Sihang menerjang tiba dengan kecepatan, bagaikan sambaran kilat. Sesaat ketika badannya berputar, orang itu sudah mengayunkan sepasang telapak tangannya ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, tenaga pukulan mindesing bagaikan pisau dan menderu-deru di tengah udara. Ku Sihang sama sekali tak menyangka kalau musuhnya begitu licik dan keji, sebelum ia menyadari akan datangnya bahaya tampaklah bayangan telapak tangan telah menyelimuti seluruh angkasa dan menggulung tiba dengan ketatnya, begitu dasyatnya ancaman tadi sehingga menggidikan bulu Roma setiap orang. Kedua belah pihak sama-sama bergerak dengan kecepatan tinggi, apa yang terjadi pun berlangsung dalam sekejap mata. Ku Sihang memang lihai, dalam cemasnya satu ingatan segera mi lintas dalam menaknya, mendadak ia menggunakan taktik Biao Siu Ji Siu, terbang mi layang bagaikan tipuan, dari ilmu gerakan tubuhnya Khi Biao Tiong guna menyelamatkan diri. Ketika tubuhnya yang menerjang tiba menyentuh pada gulungan angin puyuh yang mahadasyat itu, badannya secara aneh milah yang kesamping senteng bulu. Ternyata ilmu Biao Siu Ji Siu tersebut merupakan sejenis ilmu gerakan badan yang khusus mengandalkan tenaga dalam untuk membuat badannya senteng bulu, bagaimanapun dasyatnya angin pukulan orang, bila terkena badannya tenaga itu akan lenyap seperti menghantam kapas, melayang ke udara dengan sangat tentengnya. Ilmu gerakan tubuh ini pernah dipraktekan oleh Ku Sihang sewaktu tubuhnya terjatuh dari atas puncak tebing di Laut Lam Hai dari ketinggian 5 enak em puluh kaki itu. Begitulah, senteng bulu tubuh Ku Sihang melayang sejauh lima enak em kaki dari tempat semula dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi orang itu tak berkedip. Waktu itu kentongan kelima sudah menjelang tiba, Seng Surya sudah mulai muncul dari ufuk sebelah timur, tampaklah orang itu adalah seorang lelaki berbaju abu-abu yang berperawakan kurus kering, ia memiliki muka berbentuk kuda dengan kulit badan yang putih hampir tidak berwarna darah, dari balik matanya yang cekung terpancar keluar serentetan sinar metu yang tajam bagaikan semilu mim buat orang yang mimandang terasa menjadi ngeri. Orang ini tak lain adalah salah seorang di antara empat tamcu yang berada dalam perkumpulan bansia kau, yakni tamcu dari ruang T.E. Hun T.A.M, orang menyebutnya sebagai tusoat buliang, menginjak S.L.J.U. tanpa bekas, T.M. Hun Ki. Perlu diketahui, keempat ruangan yang dimaksudkan adalah M. Bansia kau terdiri dari ruang S.H.E. T.A.M, In Hang T.A.M dan T.H.U.N. T.A.M. Kiranya organisasi bansia kau tersusun amat rapi, di bawah kedudukan kau cu adalah dua orang penanggung jawab yang menguasai mati hidup segenap anggota perkumpulan, mereka berdua dibantu oleh empat orang pelindung hukum. Di bawah mereka berdua adalah U kau cu atau wakil ketua, di bawahnya lagi adalah empat kau T.A.M dengan setiap bagian terdapat satu orang tamcu dibantu, empat orang hiang cu, di bawah hiang cu adalah anggota biasa. Bisa dilihat betapa luasnya organisasi tersebut sehingga boleh dibilang nih lebih perkumpulan manapun. T.E. Hun Tamcu, menginjak salju tanpa bekas T.M. Hun Ki nampak terkejut sekali setelah menyaksikan demontrasi ilmu gerakan tubuh yang dilakukan Ku Sihong, paras mukanya berubah hebat, tapi hanya sejenak kemudian sikapnya telah berubah menjadi tenang kembali. Ia segera tertawa dingin dengan suara yang rendah dan berat, kemudian katanya, Orang Sihong, sekalipun kau amat cerdik, tapi kali ini kau pun termakan juga oleh siasat wakil kau cu kami, hee 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 aku lihat umurmu pun tak akan bertahan lebih lama lagi Ku Sihong yang menyaksikan peristiwa itu pun menjadi kebingungan. Ia tidak habis mengerti apa yang dimaksudkan, setelah mendengus dingin dengan nada sinis katanya, Manusia laknat berhati busuk, bila mengandalkan kepandaian secetek itu pun kau sudah ingin merenggut nyawaku, HMM, perbuatan itu betul-betul tak tahu diri, tentu saja si menginjak salju tanpa bekas tahmahmen KHI cukup mengetahui S.M.P.A.I. Dimanakah kelihayan dari Ku Sihong, tapi dia tetap yakin kalau masih sanggup untuk bertarung dengan lawannya. Maka sambil tertawa seram katanya, Orang Siku, kau harus sedikit tahu diri, ketahuilah orang Bansia kau adalah manusia-manusia yang tidak gampang diusik, Bila kau masih saja tak tahu diri, HMM, sekarang juga kau boleh rasakan kelihayan ku. Ku Sihong mengerutkan dahinya kencang-kencang, mencorong sinar metu yang menggidikan hati dari balik matanya, Ia berseru dengan suara dingin, setiap manusia yang tergabung dalam perkumpulan Bansia kau, Cepat atau lambat pasti akan kubunuh di ujung pedangku HAAH.HAAH.HANA Mana, si menginjak salju tanpa bekas tahmahmen KHI minungakan kepalanya dan tertawa seram, Saat kematianmu sudah di depan mata, tapi kau masih saja tak tahu diri, Betul-betul manusia yang bermata tak berbiji tujuan dari tu soat buliang tahmahmen KHI pada saat ini adalah Tidak mengulur waktu selama mungkin agar Chiu Heng Tian Mim punyai waktu yang cukup untuk Mim bunuhlah M. Chiaw Pak Siang, maka ia sengaja Mim bawa pembicaraan tersebut ke sana kemari tanpa tujuan. Sekali lagi Ku Siang Mim perdengarkan suara tertawa dinginnya yang mengerikan, hee hee kau tak usah banyak berbicara lagi, kini malaikat maut telah Mim mentangkan cakar setannya, bersiap-siaplah kau untuk berangkat menghadapnya tu soat buli yang Taem Hun Khaim mendungakkan kepala dan Mim meriksa keadaan cuaca, ketika ia merasa Chiu Heng Tian sudah berhasil dengan serangannya, Sekulung senyuman yang mengerikan segera tersungging di ujung bibirnya, disusul kemudian menggemalah suara gelaka tertawa nyaring. Mendadak ia menerjang maju ke muka, sepasang telapak tangannya didorong bersama Mim lancarkan pukulan dasyat dengan Mim bawa deruan angin tajam secepat kilat tangin pukulan itu menerjang ke muka. Ilmu silat yang paling diandalkan tu soat buli yang Taem Hun Khaim adalah ilmu meringankan tubuh, tak heran kalau gerak serangannya ini dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Kusi Hong hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur, tahu-tahu sesosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa telah menerkaem ke arahnya. Paras muka Kusi Hong segera berubah hebat, telapak tangan kanannya diayunkan ke muka, serentetan cahaya tajam yang berbentuk bintang, bagaikan serentetan mercon yang meledak, dengan cepatnya menyongsong ke muka. Su Soat Buli yang Taem Hun Khaim adalah seorang manusia licik yang berakal panjang, sekilas pandangan saja ia telah melihat kilau di balik serangan yang dilancarkan Kusi Hong terselip suatu kekuatan yang luar biasa, tentu dia tak berani menyambut dengan kekerasan. Tiba-tiba terasa serangannya dibuyarkan lalu sambil berputar setengah lingkaran, ia membentak keras. Sekali lagi badannya menerjang maju ke muka, angin pukulan bayangan kaki seolah-olah berubah menjadi beribu-ribu banyaknya, diimbangi dengan hawa pukulan yang dasyat, langsung menerjang ke bagian ini matikan di tubuh Kusi Hong dari sudut yang aneh. Berada di bawah serangan berantai Taem Hun Khaim yang mimancar bagaikan gulungan samudera, Kusi Hong segera mimutar sepasang tangannya mim bentuk gerakan melingkar dan tiba-tiba mendorongnya ke muka. Selapis angin pukulan yang dasyat, bagaikan selembar jaring yang tebal menggulung ke muka menyongsong datangnya ancaman lawan. Su Soak Buliang Taem Hun Khaim memang tak malu disebut jagoan lihai, ia benar-benar memiliki ilmu silat yang dasyat, sekali lagi dia mim bentak keras, seluruh badannya seperti pusaran angin berpusing menerobos masuk ke dalam celah kosong dari pukulan berantai lawan, sepasang tangan di jojoh ke muka bagaikan tombak. Kali ini dia menganca M jalan darah Yan En Oh Hiat dan Chiang Tai Hiat di badan Kusi Hong, sementara kaki kirinya secepat kilat menyambar jalan darah He Em Hiat di tubuh anak muda itu. Serangan semaca M ini selain ganas dasyat juga teramat keji. Kusi Hong mendengus dingin mendadak kaki kanannya berbalik menendang jalan darah He Em Hiat di atas kaki kiri lawan, kemudian sepasang telapak tangannya saling menyelang mengunci datangnya ancaman lawan dengan kekerasan. Jurus serangan ini dilancarkan dengan mengkombinasikan suatu gerakan tubuh yang sangat indah, bahkan serangan yang dilancarkan dengan kakinya itu selain berhasil mengunci serangan musuh, dapat pula melancarkan serangan balasan, benar-benar merupakan satu jurus serangan yang amat lihai. Semenjak terjun ke dalam Em Dunia Persilatan, belum pernah tusuat buliang Ta Em Hun Kahi menjumpai jago sedemikian lihainya, di mana setiap jurus serangannya selalu tertuju untuk menekannya dalam keadaan apa boleh buat mendadak ia buyarkan serangan di tengah jalan kemudian melompat keluar dari arena. Terhadap manusia buas semaca Em ini Ku Sihang tak pernah berbelas kasehan, sambil Mim Bentak nyaring tubuhnya seperti turut menerjang ke muka, sementara sepasang telapak tangannya menyerang secara bergantian. Serangan demi serangan dengan jurus Mim Babat, Mim Bacok mendorong Nenya Ebet dan Mim Otong, semuanya digunakan secara berganti-gantian. Semua ancaman dilancarkan dengan dasyat, ganas dan bencar seperti hujan badai. Ternyata tusuat buliang Ta Em Hun Kahi termasuk seorang jagoan yang ulet. Dia tidak menyerah dengan begitu saja, badannya berkelebat secara aneh, dan serangannya pun meluncur keluar seperti air bah yang menggulung lewat, di bawah serangan Ku Sihang yang maha dasyat itu ternyata dia pun mim bawa tenaga ancaman yang hebat menggulung keluar. Malahan ancaman tersebut tibanya dari suatu sudut yang aneh dengan ruang gerak yang sempit tapi sama sekali tidakkah mengurangi kedasyatannya. Begitulah dua orang jago lihai dari dunia persilatan segera mengandalkan kepandaian silat yang dimiliki untuk saling menyerang dan mendesak lawannya. Pertempuran ini betul-betul merupakan suatu pertempuran yang amar ceru. Hawa pusaran yang dasyat seperti geledek berhembus kencang di sekeliling hutan itu dan merubah wilayah seluas 7-8 kaki itu menjadi tempat amukan badai. 20 jurus begitu saja lewat, seluruh jidat tusuat buliang Ta Em Hun Kahi sudah dibasahi oleh keringat, namun serangan demi serangan yang dilancarkan musuh tetap gencar dan dasyat. Sementara pertempuran mendadak, masih berlangsang, amat sengit. Suara pekekan keras yang memekikan telinga berkumandang datang dari arah sisi hutan. Suara pekekan yang memikikan telinga itu seperti suara panggilan seseorang. Tapi kalau didengar lebih seka esah ma maka terasa pula seperti suara teriakan seseorang yang sedang bergembira. Begitu pekekan tadi siap terdengarlah seseorang berseru dari tempat kejauhan, Te Hun Ta Em Che U, kau diperintahkan segera kembaliku si Hang telah merasakan seperti suara pekekan dan suara pembicaraan orang itu seperti amat dikenal olehnya. Hal ini membuatnya merasa amat terkejut, suatu firasat tak enak mendadak melintas di dalam benaknya. Sebaliknya Ta Soat Bu Li Yang Ta Em Hun KHI yang mendengar seruan tersebut segera tahu kalau Chiu Heng Tian telah berhasil melaksanakan tugasnya, ingatan untuk mengundurkan diri dari sana segera terlintas dalam benaknya. Sambil tertawa seram, Ta Soat Bu Li Yang Ta Em Hun Ki segera memperketat serangannya, secara beruntun dialancarkan empat gulung pukulan dasyat yang memaksa ku si Hang terdesak mudur sejauh empat langkah. Menggunakan kesempatan inilah dengan cepat tubuhnya melejit ke tengah udara dan melesat ke arah hutan, dala MWKTU singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik pepohonan. Sepasang macuku si Hang berubah menjadi merah Mimbara dan Mi mancarkan sinar kebuasan, saking mendongkolnya dia. Sampai mendepak-depakan kakinya ke atas tanah, akhirnya dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan Mi luncur balik ke tempat semula. Waktu itu hatinya betul-betul merasa gelisah sekali, dia segera mempercepat langkahnya menuju ke tempat semula. Tak selang beberapa saat kemudian, tibalah pemuda itu di komplek KS tanah pekuburan itu. Seng surya telah berada di atas udara, sinar yang keemas-emasan Mi mancarkan sinar terangnya menyoroti seluruh jagad. Dengan sorot metu yang tajam ku si Hang Min coba untuk Mi memperhatikan sekeliling tempat itu, namun bayangan tubuh dari Leng Ciau Pak Siang serta Ciu Heng Tian sudah tak na MPAK lagi. Tiba-tiba ku si Hang menangkap suara rintihan lirih berkumandang dari sisi tanah pekuburan itu, tak berani beraya lagi secepat kilat dia melompat turun ke bawah dengan kecepatan tinggi. Dengan cepat dia menangkap mayat sin Hang Hwe E Chiaului Ki yang tergeletak kaku di tanah, kemudian dia pun menyaksikan tubuh Biao Ki Siang Soe In Hongim yang sedang berguling-guling di tanah dengan sekujur badannya bermandikan darah. Merah Mi imbara sepasang metu ku si Hang setelah menyaksikan kejadian itu, sambil Mi bentak keras dia segera menerjang ke samping tubuh Biao Ki Siang Soe In Hongim sambil tegurnya, Pamanin, Pamanin, siapa yang telah mencelakai kalian? Cepat katakan, cepat katakan waktu itu sekujur badan Biao Ki Siang Soe In Hongim seperti diremuk menjadi berkeping-keping, tersiksanya bukan kepalang, namun dia masih tetap mempertahankan diri sambil menantikan datangannya ku si Hang. Akhirnya dengan wataknya yang keras kepala dia berhasil mencapai apa yang diharapkan, namun saat itu ajalnya sudah semakin dekat, dalam keadaan sadar tidak sadar ia seperti mendengar suara panggilan ku si Hang, pelan-pelan dia pun mimbuka kembali matanya yang penuh berdarah dan mengawasi ku si Hang dengan pandangan mata yang sayu. Jelas dia tak percaya kalau orang yang berada dihadapannya adalah ku si Hang, mungkin dia mengira apa yang dilihat hanyalah pandangan semua menjelang tibanya ajal. Dengan sepasang metu berkaca, ku si Hang berteriak keras, Pamanin, aku yang telah datang. Aku adalah ku si Hang, kau titik apakah kau sudah melihat jelas wajah Biao Ki Siang Soe In Hongim yang mengenaskan itu tampak mengejang keras, titik air mata berlinang dari wajahnya, tidak bukan air mata, milainkan darah. Setelah menggerakkan bibirnya setian lama, akhirnya dia berbisik dengan suara yang lemah, Ku, ku lote, kaukah yang datang Pamanin, aku yang datang, betul aku ku si Hang, Oh oh, apa yang telah terjadi di sini? Sedang bermimpikah aku suara dari ku si Hang, Kedengaran gemetar dan keras, nadanya parau sehingga mendatangkan suasana yang amat pedih bagi siapapun yang mendengarnya. Setelah merasa yakin kalau yang datang adalah ku si Hang, In Hongim na MPAKG mbira sekali, Jauh ni lebih rasa sakit yang sedang menyiksa tubuhnya? Ku lote katanya kemudian dengan suara gemetar, Harapkah suka maafkan loh iu yang telah salah menilai orang, Sungguh mengemaskan kawanan laknat itu berhati keji, Pamanin, cepat katakan. Apa yang sebenarnya telah terjadi selaku si Hang Cemas? Biaoki siang su In Hongim menghela napas dih, Katanya, ku lote, lohu dan adik angkatku telah terbunuh oleh si pedang ular terak Ciu Heng Tian, Si manusia berhati binatang, manusia laknat tersebut, Dia adalah wakil ketua dari Bansia Tian Kau, Sungguh mengemaskan ternyata lohu pun kena dikelabungi olehnya O.H., Rupanya perbuatan dari Ciu Heng Tian seru ku si Hang dengan pancaran sinar kebencian yang amat tebal, Binatang keparat, Aku bersumpah akan mencincang tubuhnya menjadi berketing-keting ku lote, Cepatlah berangkat ke lembah Yeo Mingkok di Bukit Soat Hang San, Kalau sampai terlambat, Beberapa ratus lembar nyawa manusia tentu akan musnah pula di tangan manusia dojana tersebut saat itu, Ku Seng. Hang tak dapat mengendalikan perasaan sedih yang menyerang tubuhnya, Dia tahu In Hongim adalah seorang ksatria sejati, Tapi Tian telah menjatuhkan siksaan yang begitu keji kepadanya, Apakah Tian tidak menginginkan keadilan dan kebenaran ditegakan di bumi ini? Setelah menghela napas sedih, Ia berkata, Pamanin, sekalipun tubuhku makal hancur, Keadilan dan kebenaran tetap akan ku tegakan, Aku ingin mimbas nih semua manusia laknat tersebut dari muka bumi Tampaknya ajal sudah semakin dekat buat Biao Ki Siang Su In Hongim, Seperti juga lentera yang hampir pada em, Cahayanya pasti akan menjadi terang-benderang sebelum akhirnya mati. Tiba-tiba saja Biao Ki Siang Su In Hongim nampak jauh lebih segar, Dengan nada yang halus dan penuh perhatian dia berkata, Kulote, Kau mimpunyai baik nyanyian dari Bun Ji Kuan Su Serta pedang angso at kia em dari Si Hang Lo Jin, Kedua berita ini sudah pasti telah tersebar luas dalam dunia persilatan, Ini berarti keselamatan jiwamu terancam bahaya maut. Meski ilmu silat yang kau miliki sangat lihai, Namun serasang tangan tak bisa mengalahkan empat tangan A.A.I. Berbicara sampai di situ Biao Ki Siang Su In Hongim tak dapat mengendalikan rasa pedih dalam hatinya lagi, Dia menghela nafas panjang. A.A.I., Para pendekar sejati penegak keadilan dalam dunia persilatan banyak yang telah mati dan lenyap tak ujung rimbanya, Boleh dibilang kau harus hidup sebatang keur di dunia ini tanpa bantuan orang lain, A.A.I., gunakanlah kecerdikanmu untuk mengatasi semua kesulitan yang kau hadapi, Kulote, kau harus memahami betapa berbahaya dan liciknya umat persilatan di dunia ini, Mereka lebih banyak menipu orang dengan kemunafikannya daripada mimbantumu, Ketahuilah kelicikan tak bisa dihadapi dengan ilmu silat, Maka kau harus selalu waspadat terhadap setiap manusia yang ada di sekeliling buku Siang Tau bahwa kesempatan In Hongim hidup di dunia ini sudah tak banyak lagi. Tanpa terasa titik air mati jatuh berlingang mimbasai pipinya, Ia mengangguk, Pamanin, aku tahu tentang hal itu, kau tak usah khawatir, Sebelum semua perempuan durjana di dunia ini kupunahkan, Aku bersumpah tak akan berhenti mimbunuh ketika mengucapkan perkataan itu dari balik matanya segera terpancar keluar hawa napsu mimbunuh yang mengerikan. Hal ini melambangkan kalau badai yang penuh dengan genangan darah sudah mulai milanda dunia persilatan. Tiba-tiba In Hongim ngeluh pelan sambil menahan tubuhnya yang gemetar keras, Wajahnya mengejang keras menahan penderitaan yang hebat, Tapi ia tidak berdiam diri, kembali katanya, Kulote, sejak kini keadilan, dan kebenaran di dalam dunia persilatan harus kau tegakkan seorang diri, Baik-baiklah berjuang, arwah kami berdua diala embaka pasti akan merestuimu, Semoga kau bisa menegakkan kebenaran dalam dunia persilatan dan Ming lenyapkan semua durjana dari muka bumi, Lohu-lohu mohon pamit lebih dahulu akhirnya In Hongim, Seorang pendekar besar yang berjiwa kesatria ini mengakhiri perjalanan hidupnya di ala em semesta ini dan kembali ke akhirat. Ia meninggal dengan begitu tentram, meninggal dunia setelah selesai mengucapkan pesannya. Walaupun In Hongim telah meninggal, namun kegagahan, kebajikan serta kemuliaan budinya akan tetap tinggal di dunia ini. Kusihang merasakan kesedihan yang tak terlukiskan dengan kata-kata setelah menyaksikan kematian In Hongim, Dia membenci kawanan manusia laknat itu, merasa tidak terima atas ketidakadilan Tian. Terdengar ia berguma em, tampaknya nasib buruk selalu mimpun tuti diriku, Sejak kecil aku harus kehilangan kedua orang tuaku, Lalu menyusul guruku Bun Ji Kuan Su, Empek Sang Kuanet, Kekasihku Keng Chin Sin, Dan sekarang sahabat Sin Hang Hwe E Chiao serta Biao Ki Siang Su, Berguma em sampai di sini, Tiba-tiba ia mendongakan kepalanya lalu berseru lagi dengan lantang, Oh 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 Tian. Selanjutnya masih ada peristiwa tragis apalagi yang hendak kau limpahkan kepadaku, Tanda tanya aku bersumpah akan mi membunuh dan menumpah segenap manusia laknat itu dari muka bumi, Aku tidak kaperduli caci maki orang lain, Aku hendak mi lakukan pembantayan secara besar-besaran, Dengan pedang hutian sengkia em, Aku akan mi lumuri seluruh dunia ini dengan darah kental dari kawanan manusia jahannam itu berbicara sampai di situ, Kering dia telah meloloskan pedang hutian sengkia em tersebut. Cahaya tajam berwarna merah yang amat menyilaukan metu dengan cepat memancar keempat penjurumi membuat seluruh jaga tiba-tiba saja berubah menjadi merah pada em. Kabut tebal berwarna merah yang terpancar keluar dari pedang hutian sengkia em makin lama semakin menebal, Lamat-lamat di seluruh angkasa terasa terendus bau amis yang amat mimuakan. Nasib dunia persilatan pun ditentukan, Mulai sekarang badai pembunuhan paling brutal sepanjang sejarah sudah akan dimulai. Bulan 9 tangga LNAM waktunya tengah malaem buta, tempatnya lembah Yew Bengkok, di puncak Soadhang Provinsi Oulaem. Suatu pertempuran berdarah yang sangat mengerikan telah berlangsung di sana dua ratusan lembar jiwa manusia tewas secara mengerikan di dalam pertempuran berdarah tersebut. Lembah Yew Bengkok penuh dengan node darah, mayat bergelaparan di mana-mana, darah yang mengalir menganak sungai, pemandangan waktu itu mengerikan sekali. Ketika itu tengah malaem sudah lewat, waktu sudah mendekati kentongan keempat. Di tengah lembah Yew Bengkok tampakah sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan bagaikan petir, dia adalah seorang pemuda yang tampan Kusihang adanya rembulan yang berbentuk bulan sabit mi mancarkan sinarnya yang bening di amkasa. Kusihang hanya berdiri di luar lembah Yew Bengkok, tak berani melangkah masuk ke lembah barang selangkah pun, karena dia tahu bahwa kedatangannya terlambat, pembantaian brutal telah berlangsung di tempat tersebut. Angin dingin yang menggidikan hati berhembus lewat, tiba-tiba Kusihang mengendus bawa misnya darah yang amat tebal. Kesemuanya itu sudah mi memberi keterangan yang amat jelas kepada Kusihang, dalam sebuah Yew Bengkok sudah penuh bergelepar mayat-mayat manusia dalam keadaan mengerikan. Kusihang dengan mi bawa perasaan hati yang berat pelan-pelan berjalan masuk ke dalam lembah tersebut. Apalah yang kemudian tertapar di hadapan matanya adalah suatu pemandangan yang begitu kejaem, begitu buas dan mendirikan bulu Roma. Darah mulai meleleh keluar dari balik mati Kusihang, darah yang menggantikan air mata. Dendam kesemat yang mi imbara hatinya hampir saja mi imbuatnya mati gelap. Ia merasa amat sedih, amat menyesal. Di sisi telinganya, dia seakan-akan mendengar pesan dari Biao Ki Siang Suin Hongim, Kulote, segera berangkatlah ke lembah Yew Bengkok di Bukit Soat Hong. Kalau sampai terlambat, beratus lembar jiwa akan berakhir pula di tangan kaum laknat. Air mata berderai-derai mi imbasai pipinya. Ia tak sanggup mengendalikan perasaan sedih di dalam hatinya lagi. Dia berpekik penuh kepedihan. Gara-gara Kusihang kembali ada dua ratusan lembar jiwa manusia punah. Makilah aku. Dampratlah aku. Aku benar-benar berdosa. Aku benar-benar telah melakukan suatu kesalahan besar. Kusihang menyalahkan diri sendiri, malu kepada diri sendiri. Dia merasa hatinya seolah-olah mengucurkan darah. Rasa menyesal menyelimuti seluruh perasaannya. Dia benci. Mendenda em sa MPAI merasuk ke tulang. Bansia kau adalah pembunuh biadab, pembunuh kejaem yang teidak berperi kemanusiaan. Kesedihan dan kepedihan yang meluap-luap akhirnya menggetarkan perasaannya tanpa sadar. Ia lantas mendongakan kepalanya dan mim bawakan lagu denda em sejagat. Bukit tinggi berhutan lebat di sisi kuil. Suara nyanyian yang mim betut sukma diimbangi dengan suara sedih dan duka yang mim bara. Mim bawah suara tersebut mengalun sampai di tempat yang jauh sekali jauh ke tengah awang-awang. Mendadak. Dari balik keheningan mala em berkumandang datang suara petikan harpa yang nyaring dan mim bawakan lagu pedih. Irama harpa tersebut segera menyadarkan kembali ku si hang dari kepedihan yang mim bara. Tapi, pada saat itu pula suara permainan harpa yang merdupun secara tiba-tiba terhenti pula di tengah jalan. Mendadak. Kering-kering ting-ting, kembali bergemas suara petikan harpa tersebut. Serta mertak ku si hang menghimpun seluruh perhatiannya untuk mendengarkan dengan seksama mula-mula irama harpa itu membawakan lagu yang rendah, berat dan sedih. Kemudian makin lama suaranya bertambah berat dan mim medihkan hati, mim buat siapapun yang mendengar irama tersebut segera merasakan sesuatu perasaan yang tak enak. Ku si hang memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu mim masang telinganya baik-baik mendengarkan permainan harpa tersebut, akhirnya selangkah demi selangkah diadekati sumber dari suara itu. Setelah dia matinya setian lama, ku si hang dapat menyimpulkan bahwa permainan harpa itu dipancarkan lewat suatu. Kepandaian sim hoat tenaga dalam yang sangat lihai, sehingga irama yang dipancarkan oleh permainan harpa itu mendatangkan suara yang keras, nyaring, dan sangat berpengaruh bagi yang mendengarkan. Ku si hang merasa walau irama harpa itu mim medihkan, namun lagu yang dibawakan justru bagaikan merintihan seseorang, keluhan sedih dari seseorang. Siapakah yang mim bawakan permainan harpa ini, ku si hang segera berguma em, siapakah orang itu? Mengapa dia dapat mim bawakan irama harpanya menjadi begitu sedih dan mim medihkan hati? Siapakah dia? Siapakah dia perasaan ingin tahu mim buat anak muda itu segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berkelabat ke depan sana? Ku si hang sering kali mim bawakan lagu denda em sejagat dengan irama yang menyebar ke empat penjuru agar lawan-lawannya tak berhasil menemukan sumber suara tersebut, maka sekarang walaupun permainan irama harpa itu pun mimancar ke angkasa, tapi setelah didengarnya sejenak dengan seksama, ia segera mengetahui dari manakah sumber dari suara tersebut. Waktu itu, tengah mala em sudah semakin larut. Rembulan masih mimancarkan cahaya yang lembut menyinari seluruh puncakah bukit soat hang yang sepanjang tahun dilapisi salju. Ku si hang berdiri tegak di tengah bukit sambil mi meriksa keadaan di sekeliling tempat itu, dengan sorot matanya yang tajam. Mendadap, pada saat itulah suara petikan harpa tersebut kembali berkumandang. Kering, 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 iramanya masih tetap mim bawakan irama yang sedih, irama yang mim medihkan hati. Sekilas pendengaran adanya seperti sedih, murung, seperti merintih, seperti kagum. Seperti-seperti pulair sungai yang mengalir tenang dan musim semi telah menjelang teiba. Irama lagu yang bercampur aduk, mim buat orang sukar untuk menduga bagaimanakah perasaan yang diungkapkan keluar. Irama lagu itu benar-benar sebuah irama lagu yang luar biasa, irama lagu-lagu yang serasa tiada keduanya di dunia ini. Begitu irama harpa tersebut berkumandang kembali, bagai seekor burung elang ku si hang segera melayang ke depan dan meluncur ke atas sebuah puncakah bukit yang indah. Dalam sekejap mata, ku si hang telah tiba di atas sebuah bukit itu, ketika sorot matanya beralih dan mim mandang sekeliling tempat tersebut, tak tahan dia lantas menghela nafas mim uji. A-a-a-i tanda seru. Benar-benar alam gewata yang sangat indah dan permai, demikian ia berguma em. Terima kasih telah menonton!